Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Biaya kampanye JJ Govinda di pemilu 2024 tak main-main, Ipar Raffi Ahmad Pasrah jika tak terpilih. Biaya kampanye JJ Govinda terungkap, Ipar Raffi Ahmad Pasrah jika tak terpilih. Deretan nama artis mewarnai surat suara calon anggota legislatif Kalek di pemilu 2024. Mereka terjun berpolitik membidik kursi Dewan Baik di DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten Kota. Satu di antaranya yakni musisi Rici Ismail alias JJ Govinda adik Ipar Raffi Ahmad. Suami Syahnas Sadika itu diketahui mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II dan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Suami Syahnas Sadika ini mengungkapkan jika terpilih nanti, ia ingin mengubah pandangan negatif masyarakat soal anggota legislatif. Kalau masuk ia pasti pengen mengubah stigma orang ia. Banyak yang berpikiran setiap saya datang ke masyarakat bilang, kalau udah jadi pasti akan lupa sama yang bawah. Pengen ngilangin stigma itu aja karena banyak banget yang mungkin aspirasinya nggak sampai ke atas, kata JJ Govinda ketika ditemui di kawasan Pondok Indah. Beberapa waktu lalu, dikutip dari Kompas.TV pada Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024. Kendati demikian, berdasarkan hasil suara, JJ Govinda tampaknya belum bisa melaju ke Senayan. Menanggapi hal ini, JJ Govinda pun tidak ambil pusing dan mengaku pasrah dengan hasilnya. Padahal adik ipar Raffi Ahmad itu telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk modal menjadi kalek. Nggak apa-apa, ikhlaslah jika tidak lolos namanya pemilu, tandasnya. Ya sepertinya sampai segitu ya Dapil 2 Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Aktor Dede Yusuf meraih suara tertinggi di antara artis maju di Dapil 2 Jawa Barat per Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Pengalaman Dede Yusuf tak perlu diragukan. Ia pernah menjabat sebagai wagup Jawa Barat, miliaran rupiah timpal JJ Govinda. Sebanyak 8 artis bertarung di Pilek Dapil Jawa Barat 2. Selain menjabat wagup Jawa Barat, Dede Yusuf juga anggota DPR RI. Artis lainnya yang maju di Jawa Barat yaitu Rici Ismail alias JJ Govinda adik ipar Raffi Ahmad. Suara JJ Govinda tak mampu menyaingi milik Dede Yusuf. Berikut hasil perolehan suara sementara Kalek artis Dapil Jawa Barat 2. Dede Yusuf, Demokrat 115.375 suara, berada di posisi pertama dari 10 Kalek. Rahel Mariam, Gerindra 61.312 suara, berada di posisi Taufik Hidayat Gerindra 48.975 suara, berada di posisi kedua dari 10 Kalek. Denny Cagur, PDIP 32.604 suara, berada di posisi pertama dari 10 Kalek. Hengki Kurniawan, PDIP 23.045 suara, berada di posisi kedua dari 10 Kalek. Lita Zen, PDIP 5.849 suara, berada di posisi ke-6 dari 10 Kalek pertama dari 10 Kalek. Richie Ismail alias JJ PAN, 25.817 suara, berada di posisi kedua dari 10 Kalek. Giri Pratama, Perindo 561 suara, berada di posisi ke-10 dari 10 Kalek. Disclaimer. 1. Publikasi form model CD hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. 2. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat plenol terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih telah menonton!